musik batu basuri batu basuri terletak di nagari 5 kaum kecamatan 5 kaum kabupaten tanah datar sumatera barat batu basuri ini terletak di bagian atas makam raja aditya hormat prasasti batu basuri ini ditulis dengan tulisan jawa kuno dan berbahasa sangskrta musik 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 batu basuri ini diperkirakan telah berumur 659 tahun penemuan prasasti ini pertama kali ditulis pada 16 Desember tahun 1880 oleh PH van Heng asisten residen tanah datar Profesor Haji Karn seorang ahli dari Belanda ia adalah orang pertama kali yang membahas prasasti dengan tulisan jawa kuno berbahasa sangskrta musik 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 isinya bercerita tentang raja aditya hormat sebagai penguasa negeri emas yang murah hati dan penuh belas kasih musik musik diperkirakan prasasti ini ditulis pada tahun 1300an masehi prasasti ini merupakan peninggalan aditya warman dan terdiri atas 16 baris prasasti ini merupakan peninggalan aditya warman dan terdiri atas 16 baris musik 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 dan ditaksirkan dengan om mamia viraga sapaan dalam agama buddha dengan ikhlas putra aditya warman penguasa bumi emas dia yang telah menerima hasil dari jasanya yang teguh dan penuh dengan belas kasih yang sabar dan menenangkan yang murah hati bagaikan kalpataru yang memenuhi semua keinginan aditya warman raja dari keluarga indra reinkarnasi dari sri lokeswara dewa yang penuh cinta kasih terima kasih di sisi kanan gerbang terdapat prasasti kubur raja 2 adalah salah satu prasasti peninggalan dari masa raja aditya warman pada zaman itu di komplek prasasti ini ada tiga buah batu berjajar yang ukurannya sangat besar disusun seperti sandaran tempat duduk untuk rapat para pemulu atau kepala adat di masa lalu prasasti yang disebut dengan nama prasasti kubur raja 2 berada di tengah sedangkan batu-batu yang di kanan dan kirinya diberi hiasan yang bersifat chandra sangkala prasasti kubur raja 2 terdiri dari delapan baris yang ditulis dengan dalam bahasa campuran sangskerta dan jawa kuno artinya masih sulit diketahui namun ada dua kata yaitu puri dan setana yang kemungkinan merujuk pada istana raja batu itu di sebelah kanan berhiaskan bunga matahari dan empat verja atau simbol yaitu 7 helai daun dan 3 kuncuk bunga yang dapat diartikan sebagai angka 12, 7, dan 3 yaitu 1273 saka atau 1351 masehi batu di sebelah kiri berhiaskan bulus yang di tengah badannya adalah lingkaran melambangkan matahari badannya persegi enam kepalanya menghadap ke bawah yang dapat diartikan sebagai angka 12, 6, dan 1 yaitu 1261 saka atau tahun 1339 masehi oke teman teman jika teman teman ingin berkunjung ke batu wasore yang terletak di mewar lima kaum kecamatan lima kaum kabupaten tanah datar sumatera marat teman teman tidak perlu khawatir lagi karena bus dari kota padang menuju batu sangkar sudah sangat banyak atau teman teman bisa naik travel dari kota padang menuju kota batu sangkar kalau masalah peninapan teman teman tidak usah ragu lagi di batu sangkar sudah terdapat banyak hotel hotel yang bisa menampung para wisatawan oke dan jika teman teman berkunjung ke batu basure yang terletak di mewar lima kaum tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M mencuci tangan menjaga jarak dan memakai masker serta menjaga kebersihan area prasasti kubur aja oke teman teman semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa klik like share dan subscribe dan aktifkan loncengnya dan god dan saya dann Terima kasih.